Penasaran gak sih gimana caranya menulis copywriting khususnya kalau misalkan kita disini ingin jualan mainan anak? Di video kali ini kita akan berdarah dan kita akan bongkar ya gimana caranya menulis copywriting khususnya untuk jualan mainan anak. Hai kembali lagi bersama saya Sio Andreas di Upgraded.id, media belajar digital marketing, digital teknologi, dan otomatisasi untuk tingkatkan offset bisnismu. Di video kali ini teman-teman kita akan belajar gimana caranya menulis copywriting khususnya untuk jualan mainan anak. Dan mainan anak itu kan banyak banget ya, ada kayak boneka, terus ada buku lah, terus atau apapun ya. Tapi di video kali ini kita akan fokus ke mainan anak yang edukasi teman-teman ya khususnya untuk buku ya. Jadi tanpa bas-basi lagi langsung masuk aja ke layar laptop saya. Nah, sebelum kita menulis copywriting teman-teman selalu ya, selalu kita ingatkan bahwa kamu harus menyiapkan, dulu bahan-bahannya terlebih dahulu. Hal ini untuk memudahkan kita nih nanti dalam menulis copy. Nah, yang pertama ini kita kan membuat studi kasus fiktif ya, yang mana by personanya adalah Ibu Mia dengan usianya itu 27-40 tahun. Ya, masih masuk milenial ya. Yang mana jenis kelaminnya ya tentu wanita ya. Dan mereka tinggal di seluruh Indonesia teman-teman, jadi bahasa-bahasa copywritingnya kita bisa menggunakan bahasa yang baku dan bahasa Indonesia, nggak masalah. Pekerjaannya di sini mereka adalah Ibu rumah tangga dengan masalah mereka. Mereka itu susah mengatur si kecil dan harus memberikan si kecil gadget ya, agar si kecil lebih tenang. Jadi, kebanyakan yang saya perhatikan ya, Ibu-ibu sampai sekarang itu atau orang-orang yang punya anak ya, orang tua yang punya anak itu kalau misalkan si kecil lagi rewel, lagi menangis gitu kan, dikasih gadget biar bisa diem. Sehingga hal ini menjadi ketergantungan terus. Jadi, kalau misalkan si kecil nggak dikasih nonton Youtube, nah dia jadi rewel. Ya, nah ini kepercayaan sel yang mereka punya, ya mereka berpikir bahwa ya memang kalau punya anak, sekarang itu harus begini gitu kan. Kalau nggak dikasih gadget, ya mereka kan nanti jadi gaptek. Ya, keinginan mereka, mereka ingin punya waktu berkualitas dan aktivitas baru untuk membangun hubungan yang intens bersama si kecil. Ini keinginan studi kasusnya kali ini ya. Semua orang tua ingin punya keinginan seperti ini. Dan contohnya di sini mereka belum tahu tentang produk kita apa. Dan ini public figure yang mereka jualkan, ada dua ya. Rencia Sanvira dan Mesti Ariotejo. Dan ini media online streaming access, contohnya Youtube, Youtube Facebook, Instagram, dan TikTok. Walaupun sebenarnya ada Youtube-nya juga ya. Dan kompetitornya contohnya nggak ada ya. Ini contoh banyak personanya. Dan di sini kita menjual satu produk ya. Namanya, ini namanya fiktif ya. Children's Book Kido. Dengan fiturnya, terdapat lima permainan interaktif yang bisa dimainkan dalam satu buku. Menggunakan velcro dan bahan-bahan premium yang nggak tajam dan aman untuk si kecil. Sudah terjual lebih dari 3.500 piece di seluruh Indonesia. Ini fiturnya. Dan ini manfaatnya teman-teman. Bunda dapat menghasilkan lebih banyak waktu buat si kecil dengan menggunakan satu mainan saja. Jadi, kalau misalkan bunda di sini, kalau misalkan anak kecil ya, itu kan kalau masih kecil itu kan pengen beli banyak mainan gitu kan. Akhirnya, alasnya nggak dipakai semua. Maka dari itu, dengan beli satu mainan ini aja lebih hemat. Kenapa? Karena satu mainan bisa dipakai untuk lima permainan interaktif. Oke? Dan yang kedua, kenapa misalkan kalau mau menggunakan velcro, ya jadi kalau mau menggunakan velcro, ya bunda nggak perlu khawatir. Meskipun si kecil bermain sendiri. Jadi, kalau misalkan si kecil suruh mainan ini, tapi ditinggal takutnya ada bahan-bahan yang tajam mungkin atau bahan-bahan yang dapat merusak mungkin atau dapat mengganggu aktivitas yang kecil, nah bunda nggak perlu khawatir karena bahannya aman. Dan ini juga sudah terjual lebih dari 3.500 piece di seluruh Indonesia. Jadi, ya kredibilitasnya sudah nggak dipertanyakan lagi. Oke? Nah, media yang digunakan di sini ada dua, teman-teman. Contohnya kita yang menulis copy di Facebook sama Instagram. Dan ini contoh copywritingnya. Jadi, di sini saya akan memberikan dua contoh copywriting, ya. Dengan dua angle yang berbeda. Ini contohnya. Yang pertama, Moms masih ingat nggak? Kapan terakhir belajar dan bermain bersama si kecil? Jadi, untuk angle judulnya, kita buat mereka bayangkan dulu nih keinginannya. Terus kita bayangkan dulu masalahnya mereka. Sehingga mereka dapat pikir ulang. Dan mereka dapat punya pikiran, ya. Ya, benar juga gitu kan. Kapan ya? Kayaknya saya punya waktu yang intens bersama si kecil. Dengan kita tahu sendiri tadi di bayang personenya di awal, harapannya adalah mereka ingin punya waktu yang berkualitas, ya. Nah, lalu di paragraf yang kedua, kita bilang bahwa ingat, momen bersama si kecil adalah momen yang paling berharga. Oke? Langsung kita berikan offer-nya di sini. Yuk, jauhkan gadget dan mulai asah tumbuh kembang si kecil dengan children's book kiddo. Klik ini di bawah untuk info lebih lanjut. Ini contoh yang simple banget, ya. Nah, ini contoh yang kedua. Teman-teman yang lebih panjang. Oke? Contohnya seperti ini. Bunda sudah bijak membelikan mainan anak. Nah, ini kita menggunakan pertanyaan headline, ya. Yang mana kalau tadi, ya juga sama pertanyaan headline. Yang kedua, setelah kita memberikan headline-nya, kita langsung masuk ke bagian isinya. Pastikan bunda tidak hanya memberikan mainan yang lucu, tapi juga dapat menstimulasi perkembangan otasi kecil. Nah, kenapa kita pakai kalimat ini? Karena kebanyakan orang tua itu memberikan mainan yang lucu-lucu aja. Yang anaknya suka, tapi nggak ada dampak untuk pertumbuhan si kecil. Oke? Nah, ini kita langsung masuk offer-nya lagi. Children's book kiddo adalah mainan interaktif yang akan menstimulasi perkembangan motorik si kecil. Nah, langsung kita jelaskan fitur-fiturnya di sini. Lima permainan interaktif, permainan menggunakan velcro, dan kita memberikan social proof-nya dengan sudah terjual lebih dari 3.500 piece di marketplace. Klik link di bawah untuk cari tahu selengkapnya. Nah, ini contoh simpel ya, teman-teman. Untuk contoh dua copywriting untuk produknya, tadi ajil dia sebut gitu, dan target pasarnya adalah mainan anak. Nah, ini mungkin bisa menjadi referensi buat kamu yang jualan mainan anak, ataupun yang nggak jualan, tapi ingat, teman-teman, perlu diperhatikan, pastikan kamu sesuaikan dengan brief-nya ya, karena mainannya juga pasti berbeda, dan target pasarnya juga berbeda kan. Jadi, itu yang harus kamu sesuaikan. Dan kurang lebih, teman-teman, ini contoh simpel, copywriting untuk jualan mainan anak. Kalau misalkan teman-teman ada ide konten lain, silakan tulis di kolom komen, dan pastikan juga kamu subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, teman-teman. Agar kamu selalu up to date nih, tentang info-info terbaru seputar digital marketing, digital teknologi, dan otomatisasi. Itu aja, teman-teman, dari saya. Sampai jumpa di video-video yang lain. Terima kasih.